230 calon kepala daerah mulai dari kandidat calon gubernur, bupati dan wali kota lintas partai turut menghadiri pembekalan PKB di Hotel Seraton Makassar. Mereka berebut rekomendasi yang akan ditekan langsung oleh Ketua Umum PKB Muhaymin Iskandar. Tiga bakal calon gubernur Sulsel terlihat hadir, mulai dari wali kota Makassar Muhammad Ramdan Pemanto, mantan wali kota Makassar Ilham Arief Siracuddin, dan mantan panglima Kodam Hasanuddin Andi Muhammad Bawma Panyuki. Ketiga figur ini juga telah mendaftar sebagai bakal calon gubernur di partai tersebut. Ketua Umum PKB Muhaymin Iskandar yang hadir langsung di acara tersebut mengatakan PKB turut memiliki tanggung jawab dalam mengusung sekaligus memenangkan Pilkada Serentang 2024. Menurutnya ada beberapa kriteria figur yang akan diusung yakni pengalaman, kapasitas, kemampuan, visi dan harapan yang bisa ditawarkan ke masyarakat dan elektabilitas. Dia juga menekankan perlunya distribusi pembangunan ke seluruh daerah, bukan hanya di pusat. Komunikasi antar partai pun dijalin untuk potensi koalisi. Kandidat seperti wali kota Makassar Muhammad Ramdan Pemanto menyatakan tak ingin menyanyiakan kesempatan yang dibuka oleh PKB. Menurutnya, kehadiran di acara tersebut juga menjadi ajang silaturahmi kepada Muhaymin Iskandar, sekaligus meyakinkan agar bisa merebut tiket PKB untuk maju di Pilkup Sul-Sul 2024. Adapun bakal calon wali kota Makassar dari Partai Golkar, Munafri Arifuddin, mengatakan kehadiran dirinya ke acara PKB merupakan bagian untuk saling mengenal, sekaligus membuktikan keseriusan dirinya untuk maju. Dia berharap apabila PKB Makassar berkoalisi dengan Golkar Makassar, maka dirinya akan mendapat dukungan dari sebelas kursi.